Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya balik lagi di channel youtube nya aku Dianakudia di video kali ini aku mau kasih liat persamaan sama perbedaan 2 produk yang 11-12 hampir mirip banget jadi kalian udah tau pasti dari thumbnailnya yaitu ini ada Bambi Baby Powder dan Pigeon Baby Powder. Kalau kalian penasaran tonton video ini sampe habis jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka review produk bayi kayak gini kalau kalian suka banget tuh share ke social media yang kalian punya dan teman-teman kalian dan dukung juga channel ini untuk jadi lebih gede lagi dengan subscribe. Kita langsung aja ke videonya Jadi ini dia kedua produk yang akan kita bahas di videoku kali ini. Yang pertama ini ada Pigeon Baby Powder Compact. Seperti ini tuh. Jadi ini itu isinya 45 gram. Dan yang satu lagi ini ada Bambi Baby Powder compact. Ini itu isinya 40 gram. Jadi bedanya itu sekitar 5 gram gitu. Untuk harga harganya ini aku kebetulan beli yang refill. Mungkin harganya juga gak terlalu jauh beda. Ini sekitar 40-an lebih gitu gak sampai 50 ribu. Sedangkan si Bambi Baby Powder yang refillnya ini, ini harganya 35-900. kemungkinan kalau misalnya dia bukan refill harganya sekitar di bawah 50 ribu sebenarnya aku juga sebenarnya aku juga udah punya ini aku langsung aja ini karena memang si Bambi Baby Powder dari pom pack yang refill ini itu dia cuma ada isinya doang. Sekarang kita langsung aja buka untuk kemasannya tuh untuk kemasannya tuh gak jauh beda. Hampir mirip cuma disini cara membuka produknya aja beda kalau untuk pigeon ini tinggal dicetek gini dan udah terbuka langsung bisa dipakai sedangkan si Bambi ini ini harus diputar lagi baru bisa dipakai dan disini juga udah sama-sama punya spons kalau menurut aku sponsnya ini memang kalau dipegang ini lebih lembutan sponsnya si Bambi ini ketimbang spons dari si pigeon baby ini baby powdernya nah bentuknya seperti ini nah aku langsung bacain aja dari pigeon baby powder compact ini dia itu mengandung apa aja gitu jadi di belakangnya sini ada tulisan diformulasikan secara khusus dalam bentuk padat sehingga mengurangi kepulan bedak pada saat digunakan dan mencegah bayi menghirup partikel bedak diperkaya dengan ekstrak jojoba dan sekualan untuk membantu menjaga kelembapan kulit menjadikan kulit bayi halus nantiasa dan ekstrak chamomile untuk membantu melindungi kulit bayi dari iritasi ringan nah sedangkan si Bambi baby powder compact ini terbuat dari bahan berkualitas dengan formula yang lembut khusus untuk bayi dan dikemas dalam bentuk padat yang bertujuan untuk menghindari terhirupnya partikel bedak oleh bayi pada saat digunakan dilengkapi dengan wangi lembut aromaterapi dan bunga chamomile menjadikan bayi anda lebih nyaman dan rileks serta diperkaya dengan anti iritan komplek dan pro vitamin B5 yang dapat menyejukkan kulit kemerahan akibat iritasi ringan serta menjaga kelembapan dan kelembutan kulit bayi yang halus kalau kedua produk ini tuh sama-sama mengandung chamomile dari Bambi baby powder ini dia bilang disini kalau kandungan chamomile nya itu sebagai aromaterapi gitu jadi makanya kalau misalnya dibuka bedak compactnya si Bambi ini itu harumnya enak banget ciumnya tuh kita jadi rileks banget karena saking lembut dan enaknya keharuman si bunga chamomile tadi sedangkan si pigeon baby powder compact dia juga ada mengandung chamomile nya tapi disini dia bilang ini untuk menjadikan kulit bayi halus dengan ekstrak chamomile untuk membantu melindungi kulit bayi dari iritasi nah sebenarnya ini sama-sama untuk melindungi kulit bayi dari iritasi menjaga kelembapannya dan kelembutan kulit bayi pokoknya sama-sama tugasnya untuk melindungi kulit bayi ini tuh hampir gak ada baunya sedangkan si baby powder compact ini itu harum banget gitu kita langsung aja bedain tekstur dari baby powder compact ini nah untuk si pigeon kalau kalian lihat disini kan dia tuh isinya banyak kalau dipegang langsung keangkat banyak gitu jadi gampang banget untuk diambil produknya kalau digosok gini tuh dia langsung keambil gitu produknya sedangkan untuk si bambi baby powder ini itu kalau misalnya mau diambil produknya agak lebih susah kita giniin juga dia dapatnya cuma setengah dari seperti aku ngambil si pigeon tadi dari bedak pigeon tadi tuh jadi dia harus benar-benar digosokin gitu baru benar-benar keangkat banyak kalau misalnya pakai sponsnya pun juga kayak gitu jadi harus ngambilnya tuh agak kenceng gitu agak lebih diteken gitu jadi si bambi baby powder ini teksturnya itu lebih padat sedangkan si pigeon baby powder compact ini itu dia teksturnya lebih powdery gitu tapi maksud aku dia lebih lembut aja ketimbang si bambi ini kalau misalnya kalian suka bayi kalian tuh harum atau bayi kalian itu sama sekali tidak ada alergi sama parfum atau bau-bau gitu kalian bisa pakai si bambi baby powder ini kalau misalnya bayi kalian yang gampang iritasi karena wanginya kalian bisa pilih si pigeon ini karena memang ini dia nggak ada baunya dan fungsinya sama-sama mengelindungi kelembapan dan kelembutan bayi oke kita langsung aja masuk kekurangan dan kelebihan dari kedua produk ini untuk kekurangannya kalau misalnya kalian perhatiin dari awal tadi aku ngomong bahwa si bambi baby powder ini itu dia teksturnya lebih keras dan si pigeon ini teksturnya lebih lembut ketimbang si bambi ini maka dari itu ini kekurangan dari si bambi ini agak susah untuk diambil produknya sedangkan kekurangan dari si pigeon ini kalau misalnya kita pakai sekitar beberapa kali ini gampang pecah atau kalau misalnya si baby powder compact pigeon ini jatuh ini gampang banget pecah sedangkan si bambi baby powder ini karena dia punya tekstur yang lumayan keras aku udah jatuh ini dua kali dan produknya tuh sama sekali nggak pecah aku kayak seneng banget gitu karena kalau misalnya pecah seperti si pigeon ini jadi repot jadi kayak kita makanya jadi belepotan juga dan kadang juga isi produknya jadi bisa keluar-keluar gitu dan jadi buat tempat skincare bayi aku tuh berantakan terus kekurangan dan kelebihan selanjutnya dari kemasan nah untuk si bambi baby powder ini agak ribet sedikit untuk kita pakenya karena dia dibuka perlu diputar lagi kalau misalnya kalian mau cepet-cepet ini nggak bisa gitu tapi kalau untuk si pigeon ini itu dia gampang banget bukanya tinggal satu tangan aja kita buka udah bisa kita pakai produknya tinggal kalian pilih aja kalian sukanya yang mana untuk opini aku sendiri sebenarnya aku tuh lagi jatuh cinta banget sama si bambi baby powder compact ini untuk si hanan karena hanan sekarang umurnya 2 tahun 5 bulan ini harumnya enak banget jadi aku suka banget dan aku udah notice ini dari awal aku pertama beli ini kalau untuk si pigeon ini memang dari anak kedua aku pakai ini terus jadi aku tahu ini itu gampang pecah apa segala macem karena aku udah sering banget pakai ini karena si nazla suka kayak lempar-lempar ini dan sering pecah aku suka juga pakai ini untuk bayi baru lahir sekitar umur 0-3 bulan karena ini memang tidak ada baunya bayi aku tuh kayak kulitnya gampang iritasi alergi dengan produk-produk yang wangi-wangi gitu jadi aku seneng banget pakai si pigeon ini karena memang dia ini tidak ada keharumannya ini lebih aman untuk dipakai bayi baru lahir dari 0-3 bulan sekian dulu videoku hari ini semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa pilih dari kedua produk ini produk mana yang kalian butuhkan dan akan kalian beli gitu atau kalian pengen coba dua-dua produk ini semoga bermanfaat dan jadi informasi untuk kalian mudah-mudahan di luar sana sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh